Saya mau mengatakan, marilah kita belajar dari bangsa-bangsa yang besar. Lihat apa yang terjadi di Libya, di Irak, di Syria, di Yemen. Maukah kita negara seperti itu? Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, umum swastiastu. Nama budaya saudara-saudara sekalian, saya baru saja menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia yang baru kemarin dilantik. Saya bersama saudara Edi Prabowo. Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau. Dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra. apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan. Jadi tadi beliau memberi beberapa pengarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan. Saya kira demikian, saudara Edi Prabowo beliau sendiri akan umumkan. Pada saatnya, Pak Presiden yang akan umumkan. Jadi mungkin ada sedikit konfirmasi tepatnya di mana, tapi intinya adalah beliau sendiri akan umumkan nanti mungkin tanggal hari Rebu ya. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Eh, yang dipanggil dua, jadi berapa kira-kira? Iya, dipanggil. Nanti, nanti akan tidur, ya. Oke ya. Saya terus terang aja agak tidur cepat, 10.30. Bangun tadi saya bangun jam 4.30. Tadi masih goreng. Terus terang aja enggak baru. Karena saya, apa ya, ada batik yang kesukaan, jadi enggak baru. kemudian kita harus pergi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak-Ibu Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Di pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dan lima tahun ke depan kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Kemudian, Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Yang kedua, tidak ada visi-misi Menteri. Yang ada adalah visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Yang kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Yang keenam, selalu mengecek masalah di lapangan, cek masalah di lapangan, dan temukan solusinya. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang enggak serius, yang enggak sungguh-sungguh, saya sudah berikan kemarin semuanya hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Ijin, Pak. Calon Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Calon Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Bapak Prabowo Subianto. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113 B tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 Dengan rahmat Tuhan yang mahasiswa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 masing-masing Satu, Muhammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dua, Air Langga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tiga, Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Empat, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lima, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Enam, Muhammad Tito Karnabia, Menteri Dalam Negeri Tujuh, Retno Lestari Priyansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Delapan, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Setia Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Bagi Saudara-saudara yang beragama Islam Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-lurusnya Dengan seluruh-lurusnya Demi Dharma Vakti saya kepada bangsa dan negara Demi Dharma Vakti saya kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh berasa tanggung jawab Dengan penuh berasa tanggung jawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Okan menjunjung tanggung jawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kau Hi Ho enggak enggak saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton